hai oke teman-teman Alhamdulillah masih berjumpa channel bengkel simpang tiga pagi hari ini ya oke teman-teman di depan sudah ada motor revovit injeksi ya ini penyakitnya ya teman-teman bagian rantai kelep bunyinya teka 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 ke itu ya teman-teman ya sini terus olinya habis Oh ini baru diganti oli tadi habis ya ini gantinya baru berapa hari Anu Pak teman-teman 15 baru 15 hari habis teman-teman tapi motornya kondisi nggak ngasep ya nggak ngasep nggak kelihatan asapnya ya teman-teman Oke langsung saja kita tes ya kita tes nah nggak ngasep ya teman-teman kondisi motornya nggak ngasep cuman kok habis olinya ya Nah itu kalau menurut saya ya kalau untuk motor injeksi itu untuk ngasepnya kalau belum parah ya bagian bloknya itu eh nggak kelihatan ya teman-teman ya nggak kelihatan ah dia keluarnya itu di saat waktu beban berat dan tanjaan tebing kayak gitu Nah itu baru keluar cuman kalau digas eh duduk seperti ini itu itu nggak keluar ya tapi bisa menghabiskan oli Hai ini tinggal berapa ini ya ini seperempatnya dikit ini baru lima 15 hari ya teman-teman Oke untuk eh selanjutnya ya saya akan mengakali rantai klik lab yang kendor yang enggak gini suaranya nah ini teman-teman bunyinya dengeran ya nah ini saya akan mengakali untuk sementara ini ya teman-teman untuk sementara eh nanti nanti kalau sudah ada waktu baru diganti ini untuk sementara kita akali terlebih dahulu gimana sih cara mengakalinya gampang ya sangat gampang sekali tinggal kita buka bagian nah bagian ini ya teman-teman baut suling klep ini otomatis rantai klep ya ini untuk montor Grand suprafit new review absolute review lama review injeksi ini semuanya dia menggunakan otomatis rantai klep yang sering disebut itu suling klep ya teman-teman yang disini nah ini baut ini ya yang disini ini sangat gampang cara mengakalinya cuman untuk eh cara mengakalinya ini sifatnya itu hanya sementara ya teman-teman enggak untuk jangka panjang ya oke untuk bahan yang saya siapkan untuk cara mengakalinya untuk rantai klep yang kendor kayak gini itu saya siapkan untuk pair master rim master rim depan ini ya untuk pair master rim depan ini sudah pas ya menurut saya untuk ukurannya itu ya untuk ukurannya kita ganti pairnya yang agak kencang agak keras ya teman-teman kalau bawaannya itu lembut ya lembut langsung saja kita buka ya untuk bagian baut yang ini ini baut 14 kita buka dulu jadi kalau untuk teman-teman yang dananya kurang atau belum ada waktu untuk bongkar bisa diakali sendiri di rumah teman-teman ya tinggal cari eh pair master rim master rim depan master rim cakram yang atas ya teman-teman itu ada pairnya Nah itu udah ambil ya Nah ini pairnya kayak gini nah ini pairnya seperti ini pairnya ya ini kalau bawaannya ya dia lentur lembut cuman kalau sudah diganti untuk soling klepnya itu biasanya eh sedikit keras agak besar ya ininya untuk pairnya itu karena ini masih ori bawaannya dia lembut teman-teman cuman yang bagus eh di saat mountain ini nanti kalau diganti rantai klep itu bagus menggunakan pair soling klep yang lembut seperti ini ya jadi untuk tekanan eh rantai klep itu enggak terlalu over keras ya teman-teman jadi enggak gampang mudah kendor untuk rantai klepnya yang baru itu cuman untuk saat ini karena ini mau diakali tidak apa-apa kita ganti pair yang keras ya ini ya kayak gini eh untuk yang pair yang asli enggak usah dibuang ya enggak usah dibuang ini langsung saja kita double seperti ini teman-teman ya ini bisa dibuang bisa nggak dibuang juga bisa tinggal cuman saya ini eh saya double kan sajalah ya masalahnya nanti kalau mau diganti rantai klep baru pernya ini mau saya gunakan lagi ya jadi enggak saya buang ini langsung saja kita masukkan sini ya teman-teman nah untuk masalah oli untuk masalah oli habis ya itu untuk teman-teman yang punya motor injeksi terutama untuk motor revovit eh kalau bagian bloknya itu enggak parah itu lebih lebih baik diganti ring piston yang ori yang asli ya teman-teman itu pasti sembuh terus untuk yang kedua dicek bagian silklep hasil klep itu saran saya harus diganti yang asli ya harus yang yang asli yang ori jangan diganti yang mitasi ya seluruh motor seluruh motor itu untuk bagian silklep harus yang asli juga teman-teman karena untuk silklep itu kecil tapi pengaruhnya luar biasa ya jangan disepelekan untuk bagian silklep terus cek lagi untuk bagian botol klep ya botol klep terus as klepnya batang klepnya itu batang payung klepnya itu dicek eh kalau saja bagian botol klep itu longgar lobok itu harus diganti ya teman-teman cuman sebelum diganti botol klep itu dites terlebih dahulu dilihat dicek untuk asnya itu as payung klep itu kalah atau enggak ya kalau semuanya kalah kita ganti payung klepnya pasti sembuh ya oke untuk pemasangan PIR soling klep ini sudah selesai coba kita tes ya kita tes gimana hasilnya ya gimana hasilnya kita tes dulu nah teman-teman hilang ya coba didengarkan Alhamdulillah jadi sembuh ya teman-teman untuk ukuran tahan lamanya karena ini hanya untuk sementara saya tidak tahu ya untuk tahannya karena saya melihat dari kualitas ranti klepnya biasanya kalau dia ranti klep ori insya Allah tahan ya teman-teman nah cuman kalau sudah gantian tapi asli saya enggak enggak jamin untuk tahan lama untuk cara yang saya praktekkan ini ya tapi syukur-syukur ini awet karena sepertinya ranti klepnya masih ori bawaan dari pabrik ya teman-teman ini halus ya nah udah enggak bunyi lagi ya teman-teman udah bagus nah jadi seperti itu cara pengakalinya untuk ranti klep apalagi motor yang belum pernah bungkar nah itu otomatis untuk kualitas ranti klepnya itu bagus ya teman-teman walaupun memang sudah kendor tapi masih kuat daripada ranti klep yang sudah diganti tapi ori itu kualitasnya kalau menurut saya kurang ya jadi cara mengakalinya seperti itu supaya menghemat ya menghemat duit oke teman-teman untuk pembahasan masalah ranti klep yang kendor cara mengakalinya terus masalah motor ini kenapa kok habis olinya itu tadi sudah saya jelaskan ya nanti bisa teman-teman praktekkan ya di rumah sendiri di rumah sendiri oke teman-teman jika video ini bisa bermanfaat bermanfaat untuk kalian semua bisa di like di komen subscribe dan di share semoga bisa bermanfaat untuk orang lain ya oke saya hari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati